kenapa gimana kabarnya kabar baik hati-hati misuni lagi live nih jangan nyebut nama siapapun termasuk nama kamu sendiri oh iya 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 ini nama saya eh gak usah nyebutin nama jangan nyebutin nama karena misuni lagi live iya oke 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 ini ya mis ya saya mau klarifikasi kebenaran yang katanya yang dibilang itu LGBT itu lah mis oh iya iya oke 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 terus kamu cowok eh iya 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 oke suaranya banterno gak keruk sebentar 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 kamu yang ngomong ceweknya LGBT sing mau pentungi atau mau gebuki atau iya iya oke mas sebentar sebelum bahas kemana-mana sebentar ya sebentar sebentar karena misuni kan disitu bilang nih saya tidak percaya dengan satu orang bener kan nah kamu datang kesini klarifikasi bener gak iya iya oke karena saya lihat fotonya nih kamu gebukin dia iya iya oke kamu gebukin dia gimana fotonya itu nanti foto ke terselur gitu katanya ada videonya nih saya belum sempat lihat karena saya waktu itu pulang ke Hongkong nah seperti apa nih kalau boleh tahu kok sampai terjadinya penggebukan dan seru nih ceritanya ada apa nih ada apa nih oke siap 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 ya ini kan saya kan dulu kan untuk pulang ide itu dan apa tiba-tiba kemarin bulan 8 tanggal 1 kan nemuin dia nah nemuin dia itu karena saya kan minta hp saya kenarin yang gebukin bukan itu bukan saya saya gak menimpul dia saya gak ngincet-ngincet dia karena itu posisi karena rebukan hp jadi tarik-tarik menarik gitu lah oke menarik lah kayak gitu oke terus ya gitu jadi gak ada gak ada kata posisi katanya yang dibukul lah yang ngincet-ngincet lah gitu itu semua bohong karena karena semua saksinya ada disitu semua oke sebelum sebelum dia pulang pun dia dia sempet ituin saya ngakar saya sampai video saya berdarah gitu oke siap 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 terus 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 saya juga dipukul pakai tongsif besi itu saya ini yang punggaknya ini kan pokoknya harus juga siap 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 oke terus gitu yang namanya yang namanya orang itu bilang ya saya pukul balik itu katanya oke siap 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 terus tapi kan saya gak mumpul gitu loh mis terus juga itu yang katanya bilang apa namanya yang bilang katanya uang semuanya di total itu semua gak bener itu semua gak bener ya mis ya karena apa ya mis karena aku pasarnya ngasih uang ke dia buat jatah anaknya yang katanya yang benih salah yang anaknya di penjara lah yang masih jaminan anaknya di penjara lah yang apalah gitu hutung rumah tangga gitu loh mis ya saya cukupin gitu mis ya ya ibarat apa sayang sama anaknya juga harus sayang sama anaknya gitu ya mis ya tetap musik saya gitu ya mis ya tapi ada tapinya tapi yang dia anggap dia utang saya total gitu bahkan utangnya pun gak sedikit mis utangnya banyak gitu terus saya bikin perjanjian kemarin 98 tanggal 1 itu karena dia udah perjanjian katanya kan tengah settingan semua kan ada di sekolah butik-butik semua dipilih uang kan ada di sayang gitu loh mis itu itu udah udah dia bilang udah perjanjian perbulan 2000 jadi biarlah terima tanda tangan di surat perjanjian yang di atas kamu kamu apa pake hand free sih teleponnya pake bluetooth udah aku pake gak pake hand free mis cepotin coba halo ini lebih keras terus gak pake handset mis saya oke siar terus oke 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 nah terus itu karena dia udah tanda tangan di surat perjanjian itu lah saya menuju saya setuju gitu itu juga dia udah sama laki-laki lain itu juga saya ibar kata utahlah legowo gitu ya mis ya saya tuh cuma legowo ya mis bukan dia bilang katanya gak terimalah inilah itu gitu ya mis ya dia kan dilenang katanya kan gak terima gitu kan nah aku terima dia cuman aku dia aja gak dilenang gini dilenang kan narisa ngomong maaf maaf ya lebih baik kita ujaran sampai disini aku pengen normal atau gimana gitu kan narisa kan ngomong baik-baik hubungan baik-baik bubarku naris baik-baik gitu ya mis ya aku gak pengen ikut yang gak sih namanya jadi sejumuran gini ya mis ya itulah kalau itu prinsip saya gitu tapi prinsip dia itu tidak lagi soalnya marah-marah kayak gitu oke juga masalah 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 sewek saya katanya kan dia bilang kan aku punya sewek baru gitu kan itu kan gak usah disangkut pautin sama sewek lagi disangkut disangkut pautin sama itu kan pribadi saya gitu kalau sama itu itu kan urusan saya gitu jadi gak usah di itu lah gitu lah mis gak usah di apa namanya gak usah diunggit lah gak usah dibawa-bawa gitu sampai kata-kata kasat pun dia itu loh mis sama saya sampai saya dihina dicari maki di depan umum sampai saya dinojahin saya pun game mis karena semua orang aku taruh disitu gitu loh gitu jadi aku aku gak terima juga ya kalau misalnya ya bilang katanya dan aku menjauh dia dan luka lembang gitu ya namanya orang menarik-menarik kayak gitu kan ada luka lembang ya wajar aku juga ada luka lembang gitu loh gitu loh maksudnya saya saya pengen selesaikan dengan baik-baik tapi diselesaikan dengan baik-baik dia gak bisa gitu loh oke nih sebenarnya Miss Yuni gak mau ikut campur cuman satu hal nih jika memang bener dia nih kan kamu cewek dia juga cewek nih dan dia bilang dia punya hubungan dengan laki-laki Miss Yuni boleh gak minta sesuatu dari kamu minta apa Miss Yuni minta sesuatu dari kamu boleh gak boleh boleh lepaskan dia di jalannya boleh gak ya saya lepas kok saya tidak lepaskan dia oke oke saya seneng nih kalau kayak gini nih ini klarifikasi yang tidak kepanjangan maksud saya tidak ingin klarifikasi itu seperti kejadian di Indonesia semakin diklarifikasi semakin meledak semakin diklarifikasi semakin meledak kenapa kamu yakin banget bahwa itu kamu kan gak nyebut nama gak apa tuh kenapa kamu yakin banget karena saya kan ikutin live-nya Miss Yuni udah lama saya ikutin ini YouTube-nya Miss Yuni kan hampir 3 tahun selalu ikutin terus selalu lihat itu oke sebentar sebentar mbak yang yang di TikTok pindah mbak soalnya ada peringatan nih yang peringatan apa sih pindah aja ya yang di TikTok tolong pindah aja oke intinya adalah kamu kamu rela melepaskan dia hidup bersama laki-laki lain bener tidak karena kamu karena kamu adalah nyadari karena kamu nyadari bahwa kamu adalah perempuan saya bisa bilang seperti itu iya saya minta iya tapi saya minta iya silahkan silahkan iya tapi saya minta nomor baik saya di bersuka karena dia itu niralin saya di Facebook niralin saya di TikTok gitu loh Miss bagaimana sih bisa membersihkan nama itu kasih tau Miss Yuni dong bagaimana sih yang dimaksud dengan membersihkan nama karena gini loh saya minta maaf ya seseorang jika membencimu dia akan terus membencimu walaupun namamu sudah dibersihkan dimandiin tujuh bunga itu tetap mereka akan membencimu menurut Miss Yuni ini selesaikan masalah ini kamu pernah baik sama dia kamu pernah mencintai dia kamu pernah menyayangi dia lepaskan dengan ikhlas saya yakin dan percaya suatu saat kamu juga punya hidayah tidak perlu meminta orang lain membersihkan namamu dari waktu ke waktu kamu akan bersih sendiri karena kita itu tidak perlu meminta orang lain menghargai kita kamu punya harga sendiri untuk dirimu sendiri yakin deh kamu itu orang baik cuman disini jalan kita berbeda mungkin ini sebuah perjalanan gak usah munafik deh gak ada orang yang sempurna ini satu perjalanan yang jawab kami dan satu hal gini loh masalah uang kamu tidak akan pernah punya rezeki banyak saat kamu sudah kehilangan uangmu kamu sudah ikhlaskan pada mereka pada dia pada mereka kamu gak akan bisa mendapatkan rezeki lebih banyak kenapa sih uang kita dikurangi untuk orang lain karena kita mau mendapatkan lebih bagaimana kamu bisa mendapatkan harta banyak jika ini loh botolmu ini penuh kalau tidak dikurangi bagaimana botol ini bisa diisi lagi ngerti gak maksud saya saya pernah punya hubungan dengan seorang laki-laki di Jakarta saya menikah dengan dia saya yang memperbaiki rumahnya saya yang beliin sapi speedbootnya saat kami bercerai masuk AC ini paham gak maksud saya 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 pertamanya gak legowo sama kayak kamu sama nesu hatiku gak lilo cuma satu jika kamu punya hati yang lapang dia akan mengembalikan uang itu tapi jika dia tidak mau mengembalikan uang itu gak apa-apa saya cari lagi mulai sekarang menurut misunia menurut misunia lepaskan yang sudah tidak ada di tanganmu cari lagi Tuhan pasti ganti lebih tapi kan tapi kan yang gue bilang lebih silahkan iya silahkan iya tapi kan yang gue bilang kan katanya kan semua dipopal karena semua itu gak benar gitu loh mengerti kan uang emosi boleh dong saya orang emosi opo pun bener gak sih sekarang gini loh kamu yang berani telepon sama saya saya rasa kamu bener-bener hebat karena kamu bisa melepaskan kamu telepon saya gak pakai emosi kamu telepon saya gak amarah udah lepaskan 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 percaya dia sama omongan misi unik kalau kamu mampu melepaskannya karena kamu saat memberi itu kan ikhlas nih kan demi anaknya demi keluarganya berniwa apa hei waktu cinta-cintaan apapun gak inget giliran gak cinta-cintaan jemput-jemput di hadel-hidel jangan ya paham gak maksudnya misi unik lepaskan dengan kan yang dia utang gitu loh yang dia bilang utang yang ngasarannya bikin rumah terus buat anaknya yang di kolam dia gitu loh misi misi ben boleh omeneh kalian tau duit rejeki sementing kalian dikaya sehat misi kalau dia punya hati dia akan mengembalikannya kalau dia gak punya hati bantu doa saja kamu akan punya rejeki yang lebih banyak dan kesehatan lebih memilih uang atau sehat sih sebenarnya jadi manusia ya sehat nomor satu sehat kan harga mahal harga mahal harga dia sehat betul jadi berdoa saja dia diberikan kesehatan dan bisa mengembalikan uangmu tapi ojek tukaran kalau dia gak bisa mengembalikan tetap kirim doa aja paham maksudnya misi ini clear the medicini atau masih ada sesuatu yang ingin disampaikan lagi ya ya saya sih menurutnya ke ini mau kesimpinnya sih yang ada ke jalur hukum gitu jalur hukum pokoknya aduh saya re gila enak titik-titik jalur hukum kalian tuh maaf bukan saya menghina ya terlalu pinter kalian tuh ngomong soal jalur hukum belgendes tai kucing tai kucing lo yakin saya itu gak gak serp banget enggak saya minta maaf ya bukan saya sombong ya bukan saya sombong ya titik-titik jalur hukum titik-titik jalur hukum tai kucing gue setolah lakuin dia duwe simpenen gawe masa depan telek-telek tai kucing menenau di lu dulu si jalur hukum emangnya segampang itu ha gue mau buang uang berapa di pengacara saya itu loh buahnya sekali kasus emangnya saulan rongulan mari kasusmu walaupun pembayar 15 juta rong puluh juta kasusmu mari telek temen arah-aranya di lu dulu jalur hukum ha ha apa yang di jalur hukum terus kamu cerita sama dia kamu meluk dia susunya kamu cerita itu di jalur hukum enggak kan enggak lah lo kan yang gila nih tuh udah lah udah udah kok gaya menanti jalur hukum lereno kok ngatasi pacaran pedok-pedok mau jalur hukum apa nih ya maksudnya yang yang utang gitu aja emang utang itu enggak akan merembet kemana-mana bukan memang kalau utang itu enggak merembet kemana-mana enggak akan merembet merembet saat kamu menjalurkan utang-piutang itu memangnya enggak merembet kemana-mana ini nasihat saya ya daripada kamu fokus menjalur hukum fokuslah cari uang bener sekarang itu anak-anak itu memang ahli hukum pinter kabe omong tok giliran ditenani meleot kabe maksudnya ya setidaknya sedikit lah kasih gitu apa maksud saya setidaknya uang yang uang yang dia pinjam ke saya setidaknya dia bayar lah sedikit gitu kalau dia kan saya tadi berarti kamu enggak dapat yang saya sampaikan kan saya tadi bilang doakan dia sehat doakan dia kaya saat dia sehat dan kaya dia akan mengembalikan uangnya tapi kamu hebat sakti mandiraguna tapi sudah jalur hukum terserah saya ingin lihat berapa lama pertarungan kalian oke oke apa-apa kami ikhlas yang kuasa ini kek rezeki lebih-lebih blower-blower jangan amin amin karena gini loh kalau kalian menempuh jalur hukum maaf maaf banget kan pasti dihukum ditanyakan sebelum hutang-piutang itu apakah kalian saling mengenal satu sama lain hubungannya apa saya cerita dihukum waduk-waduk kentu pantas enggak pantas enggak pantas enggak tidak ya enggak pantas saya ini masih bukan waduk-waduk enggak waduk di sidang mana nuntut sana nuntut sini saya cerita kan enggak juga logika kita dipakai semakin merempet kemana-mana ngerti ya karena misi ini tuh penjelasannya gamblang kita gini loh mbak peraturan-peraturan tapi sedikit hati kita pakai lah dulu saling mencintai giliran giliran cintanya hilang belgendes tai kucing sidang kenapa enggak fokus cari uang kenapa kok sekarang banyak sekali dari kasusnya Agus itu titik-titik laporan titik-titik laporan enggak fokus kayak matanya sing pice fokus golek laporan begitu juga dengan kamu kamu keluar negeri fokus cari uang udah lupakan lempaskan paham 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 aku enggak kenal kamu ya aku enggak kenal kamu saya cuman bilang semangat iya ojo ojo enggak ada yang terang di sini-sini sampai jejean gusti gusti iya iya